Kali ini gue menantang diri gue sendiri dengan Yed kebut 2 bulan menuju event bodycontest. Start di pertengahan Juli dimana gue sebenarnya masih lagi program limbab dan sisa 2 bulan lagi eventnya. Waduh, kayaknya gak bisa kekejar ini ya. Jadi gue konsultasi dengan coach gue dan para suhu yang lainnya dan katanya bisa-bisa aja. Asalkan body fatnya masih aman, kebetulan itu body fat gue di kisaran 16% ya. Dalam 2 bulan lagi ngejar body fat di bawah 10%. Wow, pasti ekstra keras itu. Tapi teman-teman banyak banget yang ngajakin, ayo ikut ya. Gak apa-apa kita sampai rame-rame disitu, yaudah. Gue ikutan dengan sisa waktu yang 8 mingguan lebih dikit, gue kasih keras di latihannya. Dengan latihan beban 5 kali seminggu, dengan beban yang tetap berat, gue prioritaskan. Tapi repetisinya ya agak berkurang, karena dietnya disini gue tergolong ekstrim. Kalau biasanya gue dietnya itu bertahap, defisitnya, dan menelan waktu kisaran 4 bulan, ini gue coba langsung drastis, karena cuma 2 bulanan doang. Dan gue cuma makan di angka 1200 kalori dalam sehari. Dimana kebutuhan kalori maintain biasanya gue itu ada di angka 2400 kalori. Kebayang ya kalori yang di-debisit itu berapa. Dan itu dominan protein dan fat. Sedangkan untuk karbonnya masih tetap masuk, cuman disini gue manajemen karbonnya sangat hati-hati. Untuk multivitaminnya juga karena gue pakai diet ekstrim, dan defisitnya drastis juga, maka buat penunjangnya gue pakai macam-macam multivitamin dan mineral ya. Karena gue yakin pasti micronutrientnya itu kurang. Dan sebenarnya gue pakai mode yang ginian cuma pas lagi diet ekstrim ini doang. Diluar dari itu gue lebih prioritaskan buah, sayur, dan lain-lain yang punya micronutrient yang tinggi. Dan gue juga rutin konsultasi ke tenaga kesehatan, soal kesehatan gue, check up, dan konsul juga sama coach, soal latihan yang nutrisinya, apa-apa aja. Pokoknya support sistemnya gue maksimalkan disitu. Akhirnya gue berada di momen puncak peak week. Dengan berat 66 kilo, tinggi 164. Ya, memang gue sadar masih basah disitu ya. Gue ngejar kelas main sport, syaratnya tinggi badan dikurang 100. Berarti BB gue harus di bawah atau pas 64 kilo. Di momen peak week gue kasih keras lagi buat ngebuang BB 2 kiloan tadi. Dan para suhu nyaranin diet air aja gitu ya. Pakai karbo kering dan dari situlah alasan gue pakai rise up disitu. Dan gue juga pakai program backload. Jadi tiga hari terakhir itu gue masukin karbo step by step dari yang rendah ke tinggi. Dan sebelum berangkat di H-2, gue berhasil nurunin jadi 64 kilo. Dan itu gue maintain BB gue sampai timbang badan nanti. Berharap bisa turun lagi. Nah, pas di momen H-1, dimana momen registrasi timbang badan, ada beberapa hal yang tak terduga disitu. Gue daftar main sport, udah bayarkan dan disuruh untuk ukur tinggi badan dan berat badan. Ternyata disitu tinggi badan gue 161 cm. Padahal kan gue ukur di klinik, di event-event sebelumnya, di tinggi badan gue itu 164 cm. Kok bisa turun 3 cm ya? Ternyata pas gue lihat peserta lain juga bernasib sama. Ada yang turun 2 cm, ada yang turun sampai 4 cm. Sedangkan berat badan gue tetap di angka 64 kilo. Otomatis gue nggak lolos dong ya masuk di main sport. Disitulah gue bingung dan juga down. Mikir terus, mau komplain kayak gimana. Peserta yang lain juga bernasib sama. Tapi gue intropleksi diri gue sendiri. Jam terbang gue untuk mengikuti event ini kan masih tergolong rendah. Masih belum tinggi mungkin. Tiap event itu punya kebijakan dan juga peraturannya masing-masing. Dan ya mau nggak mau ya kita harus ikutin dong ya. Nah di otak gue ini udah sedih sih ya. Karena nggak bisa ikut sesuai dengan apa yang gue mau gitu loh. Jadi temen-temen nyaranin yaudah ikut men's athletic aja. Karena timbangan badan lo kan masuk di situ. Yaudah lah daripada nggak jadi tampil gue pilih yang men's athletic. Dan ternyata emang ya badannya ngeri-ngeri sih di situ ya. Dari lokasi sampai pulang ke penginapan gue kepikiran terus. Ini beneran ikut nggak ya? Beneran tampil nggak ya? Ya walaupun sudah daftar sih. Karena takut malu-maluin aja sih ya. Yang lainnya badannya kering-kering besar-besar ya. Jadi temen-temen yang lain pun ikut kasih motivasi ke gue. Begini bro. Menang kalah yang penting tampil. Lo kalau mau cari menang doang di event body contest. Pas dapetnya kalah ya pulangnya lo cuma dapet penyelesalan doang. Nah disini kita bisa silaturahmi kata mereka. Disini kita bisa sharing-sharing. Apalagi gue yang notabene-nya yang jam terbangnya di body contest masih sedikit. Ya pengalaman itu lebih penting. Kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Kelebihan kita di mana trial dan errornya bagaimana. Dalam hati gue bener juga nih ya kata temen gue ini. Akhirnya ya sedikit lega lah ya dan memutuskan gue tampil. Di malam harinya gue ada sedikit kendala lagi nih. Itu tim kameramen gue ternyata gak bisa dateng. Ya sebenarnya gue pengen banget ya nge-shoot atlet-atlet lain di panggung nanti. Dan terjadilah percekcokan disitu. Gue yang emosinya lagi labil gini kepancing lagi dong. Wah akhirnya loading gue disitu kacau berantakan. Karbonnya gak terhitung lagi. Airnya loss, garam, minuman manis, makanan asin loss. Karena emosinya gue lagi gak stabil. Akhirnya sudah banyak makan berujunglah penyesalan. Jadinya sulit tidur. Ini udah banyak makan ini itu apakah besoknya bakal maksimal performenya. Atau gak ikut aja ya. Ya udah gue bawa tidur aja dah. Dan ternyata di pagi harinya pas gue bangun tidur gue ngerasa otot gue itu full. Dan berasa keras banget. Wah apa jangan-jangan karena pas loadingnya malam tadi ya. Cuman otot gak begitu kering. Mungkin ini karena kebanyakan makan sodium. Masuknya sodium, gula juga masuknya banyak. Air juga gelap-gelap-gelap terus. Tapi otot kok jadi bengkak nih ya. Yaudah gue putuskan ikut tanding. Prinsip yang dikasih oleh temen gue tadi gue tanam ke diri sendiri. Menang kalah yang penting tampil. Akhirnya ada di momen gue ikut men's atletik bersama dengan para atlet-atlet yang lain. Disitu gue banyak belajar. Ternyata para kompetitor itu ramah-ramah orangnya. Kalau ketemu saling sapa mereka ya. Senyum juga. Dan saling kasih semangat. Kasih support. Oke semangat ya bro. Dan gue ngerasain betul momen solidaritas di acara itu. Gue tampilkan hasil yang maksimal di event itu. Dan gue banyak dapet pengalaman disitu ya. Banyak dapet teman juga. Jadi di momen itu ada beberapa hal yang gue tekankan. Pertama gue berhasil dengan diri gue sendiri. Gue berhasil menantang diri gue sendiri. Dengan 2 bulanan gue bisa memaksimalkan diet gue yang tergolong ekstrim. Gue turunnya hampir 10 kilo loh ya. Hanya dalam 2 bulan. Ya walaupun otot juga ada penyusutan disitu. Tapi poin pentingnya kondisi fisik gue tetap fit. Cuman ya tensi aja kadang bisa drop. Kedua gue gak pake gear. Untuk fat burnernya gue pake dari MHP Super Fat Burn ya kalau gak salah. Dan di bulan kedua gue pake merk dari Everbreeet Everburn. Gue pake fat burn itu ya karena disuruh coach harus pake fat burn. Jadi dalam 2 bulanan lebih itu gue pake fat burner. Ketiga pasti ada yang komen. Ngapain ikut kayak gitu-gitu wan. Ngapain diet-diet kayak gitu wan. Cuma nyakit-nyakitin badan doang. Cuma buang-buang duit doang. Ton nanti bakal balik lagi badannya. Gak kering lagi badannya. Begini ya. Ada yang suka dengan suatu tantangan. Ada juga yang menjauh atau menghindari suatu tantangan itu sendiri. Kalian pikir kenapa ada orang mendaki gunung yang tingginya ribuan MDPL. Yang jelas-jelas itu juga termasuk berbahaya. MotoGP, F1, kalau yang meleset dikit sudah bisa mengancap nyawa. Kenapa kalian gak nyaranin mereka itu mendaki gunung aja. Jalan-jalan aja gitu ya. Saranin balapannya tadi gak usah kebut-kebutan gitu ya. Orang yang suka tantangan akan memaksa dirinya untuk disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Dan hasilnya kepuasan akan kerja kerasnya yang gak bakal bisa dinilai dan dirasakan oleh orang lain. Karena itu perjuangan yang dia sendiri yang merasakannya. Disini kepuasan gue sangat luar biasa. Karena gue sendiri yang merasakannya. Kalau passion kalian sekedar diet sehat, olahraga sehat, ya silahkan. Gak ada yang salah disitu. Tapi gue tekankan disini. Kalau kalian memikirkan diet ekstrim, kalian juga perlu memikirkan support system yang terdebes. Dan disitu bakal ngeluarin duit yang gak sedikit juga. Jadi pikirkan matang-matang sebelum kalian memulai diet ekstrim. Yang keempat, poin yang keempat. Dari event ini gue banyak banget dapat ilmu baru. Teman baru juga. Motivasi baru juga. Jadi gak cuma upgrade secara fisik tapi juga secara mental. Ngeliat orang-orang ya disitu pada kering-kering, tebel-tebel, badannya bagus-bagus ya. Akhirnya termotivasi lagi buat lebih keras lagi latihannya. Termotivasi buat lebih konsisten lagi untuk dietnya. Orang lain bisa kenapa gue enggak. Karena gue masih sadar gue disini belum maksimal. Pertama body fat masih belum rendah banget. Yang sebenarnya masih bisa diturunkan lagi ya. Kulit masih tebal. Apalagi di kulit perut dimana gue dulu pernah berada di timbangan 88 kilo. Hampir 90 kilo. Dengan perut ya sudahlah ya. Dan di chest juga karena gue pernah gemuk. Jadi pas kurus bakal ada sisa kulit yang kendur disitu. Dan akhirnya gelambir itu pun sulit untuk dibuang. Hasilnya estetika di panggung pun jadi berkurang. Dan gue juga ada masukan dari teman-teman yang lain. Bro, deltoidmu itu masih belum gede. Masih belum terlalu gede. Coba gedein lagi dong. Gerakannya dibenerin. Ya, gue sambil experience soal itu. Kalau dibilang keras ya gue latihan deltoidnya juga termasuk keras. Dua kali seminggu malahan. Emang itulah salah satu PRD gue. Tapi kelebihan gue ada di bagian paha. Size-nya juga lebih gede dari sebelumnya. Ya, cuman ya masih belum kering-kering amat ya. Apalagi di area paha. Mungkin kalian yang nonton ini bisa kasih masukkan ke gue gimana tips-tipsnya. Kali aja ada para suhu-suhu yang nonton disini. Nonton video ini. Karena gue juga sambil belajar disini ya. Poin yang berikutnya. Dari challenge ini gue sadar. Kalau kebut dua bulanan belum bisa bikin badan kering maksimal. Tunggu dulu. Kecuali badan kalian memang sudah kering duluan. Body fat sudah satu digit duluan. Ya, pasti enteng ngejarnya. Kalau masih 15, 16 kayak gue. Apalagi ke atas ya pasti sulit. Pasti sulit banget. Kecuali kalian pakai bantuan PID. Tapi PID pun juga tetap hasilnya menyesuaikan dengan body fat kalian. Kerja keras kalian juga. Dan disiplin kalian. Konsistensi kalian itu seperti apa. Karena gue ada ngobrol-ngobrol dengan Mas Rian Anton. Kalian juga kenal beliau. Gue tanya berapa lama sih beliau itu persiapan untuk ikut event ini. Kata beliau, beliau jawabnya nggak lama-lama kok. Yang penting harus jaga badan tetap kering. Jadi kalau ketemu event. Nggak bakal gelabakan dietnya. Dan siap tanding. Apalagi kalau ada event beruntun. Itu bakal jadi poin positif di situ. Syaratnya ya harus pintar-pintar jaga makan. Harus tetap kering. Harus jaga latihan juga. Jaga istirahat juga. Tapi memang sih ya mempertahankan body fat satu digit itu memang sulit. Nggak mudah gitu. Apalagi di era gempuran makanan lezat. Tos kayak martabak manis. Yang sangat menggugah selera. Apalagi di momen selesai tanding kayak gini. Wah martabak manis red velvet. Sedap. Eh tetap. Abis itu jangan lupa back on track lagi ya. Biar nggak over. Sub indo by broth3rmax